Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP menggelar fokus grup discussion Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara di Ambon, Maluku. FGD kali ini mengangkat tema etika dan agama dengan melibatkan pembicara dari tokoh moderasi beragama, guru besar hingga akademisi. Sejumlah tokoh moderasi beragama, akademisi hingga para ahli mengikuti diskusi Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara yang digelar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP di Aula Rektorat Universitas Patimura, Ambon, Maluku, Jumat 20 September 2024. Tema yang diangkat adalah etika dan agama yang dibagi dalam dua sesi untuk membahas paradoks keberagaman manusia Indonesia dan etika hingga agama dan konstitusi. Diskusi ini dipimpin oleh anggota Dewan Pengarah, BPIP RI, Prof. Muhammad Amin Abdullah bertujuan untuk mendengarkan masukan tentang paradoks keberagaman, etika, dan konstitusi dari para ahli, akademisi hingga tokoh moderasi beragama di Maluku seperti Prof. John Ruhulesin, Dr. Abidin Wakano, Pendeta Dr. Ishak Latu, Dr. Abdul Manif Tubakah, Hasbullah Toy Suta, Pendeta Steve Gaspers yang nantinya akan dirumuskan dan disampaikan pada pemerintahan baru. Pakar Sosiologi Prof. Tamrin Tomagola mengaku pesimis melalui diskusi ini bisa membenahi kebobrokan etika dari para penyelenggara negara saat ini ketika etika rapuh penyimpangan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme akan mudah terjadi. Saya lebih fokus, lebih peduli bagaimana membangun generasi penyelenggara negara yang akan datang. Nah kalau kita ingin membantu membangun satu generasi penyelenggara negara yang akan datang, maka kita harus fokus ke, tadi saya sudah sebut, mulai dari keluarga, mulai dari peranan nenek-nenek tentang nilai-nilai budaya itu, nenek-nenek itu yang wariskan. Sehingga nilai-nilai yang kita sebut sebagai nilai-nilai agama, itu dalam tingkat lagu nenek-nenek itu konkurin. Guru besar bidang Sosiologi Universitas Mahamadiyah Yogyakarta, Prof. Juli Khodir, menjelaskan gagasan tentang mengawinkan nilai agama dan budaya lokal sangat penting untuk mengelola sebuah masyarakat yang beragam seperti di Maluku. Gagasan tentang bagaimana mengawinkan nilai-nilai agama, nilai-nilai budaya lokal, sangat penting untuk mengelola sebuah masyarakat yang ada atau masyarakat yang sangat beragam seperti ada di Maluku. FGD ini merupakan bagian dari serangkaian diskusi yang diadakan BPIP di berbagai daerah termasuk di kota Ambon dan akan dilanjutkan ke kota-kota lainnya. Immanuel Alfred Kompas TV, Ambon, Maluku. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.